Hai seperti ini Oke good ini bisa digunakan setiap hari ya Halo reverse Semir TV di sini di video kali ini kita akan membahas review produk dari Black Sea guys yaitu coral energy food pemaikannya simple banget dan ini bisa digunakan setiap hari ya guys gimana sih penggunaannya yuk kita review aja di aquarium di depan kalian Oke jadi penggunaannya ini simple banget ya dan bisa digunakan setiap hari gimana penggunaannya hanya 4 mili untuk 100 liter jadi perhatikan ya penggunaannya 4 mili untuk 100 liter untuk produk lainnya sekarang seperti yang kalian lihat ada banyak banget produknya Flexi ya nanti menyusul ya guys bergantian yang sekarang kita fokus ke coral energy food dulu ya kalau misalkan kalian akrabnya mungkin AB plus ya ini versi murahnya B plus dari Flexi sebelum kita praktikan pengoperasian dan pemakaian coral energy food ini langkah pertama yakni kita matikan dulu skimmernya ya guys yuk kita matikan dulu skimmernya kita buka Hai nah kalau pakai skimmer wajib mati dulu ya ini kebetulan sudah tak matikan jadi tinggal kita praktikan penggunaan 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 penggunaannya apakah direct atau indirect itu bebas ya tapi lebih baik ketika penggunaan itu adalah ketika lampu mati dan webmaker dimatikan ya tapi ini untuk konten jadi webmaker saja yang tak matikan oke webmaker kita matikan dulu guys oke webmaker nya udah mati ya sekarang kita perhatikan penggunaan coral energy food nya untuk penggunaan kali ini aku bukan direct ya tapi indirect langsung kita tuangkan di MT langsung di atas gini guys suruh ini ya kita perhatikan kita pakai takaran ya guys ini takarannya udah ada tulisannya 5 mili 10 mili 15 sampai 20 mili volume nya hanya satu literan jadi pakai yang lima mili aja ya simpel banget kita tuangkan aja coral energy food nya oke reverse ini udah lima mili ya langsung aja kita tuangkan ke main tank kalian juga bisa menggunakan pipet untuk penggunaan direct ke coral ya tapi karena pipetku sedang keselit jadi langsung pakai NDRK aja dituangkan langsung curr dikit-kit-kit ke aquarium utama yuk kita tuangkan seperti ini ya langsung ke MT alias main tank kita tuangkan curr dikit-kit-kit gitu ya webmaker pastikan eh mati ya kalau bisa sih pompa juga mati kenapa biar eh merata maksudnya biar nyerapnya itu merata dan coral bisa makan maksimal ya tidak terombang-ombeng oleh ombak alias main maker dan pompanya oke sekarang kita perhatikan ya nah seperti ini oke good ini bisa digunakan setiap hari ya setiap hari hanya 4 mili ya guys per 100 liter ingat penggunaannya hanya 4 mili untuk 100 liter dan kita biarkan selama kurang lebih 15-30 menit baru setelah itu kita nyalakan skimmernya ya guys penggunaan coral energy food ini aman digunakan setiap hari 4 mili untuk 100 liter tapi jangan berlebih ya guys karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik apapun itu kita lihat penggunaan coral energy food ini bagaimana efeknya seminggu ke depan ya apakah sama dengan produk lain yaitu menimbulkan banyak lumut atau alga memicu alga atau yang lainnya kita lihat ya perkembangannya ini ini penggunaannya tiap hari jadi besok akan saya benarkan lagi 4 mili lagi 4-5 mili ya di waktu yang sama jadi nanti bareng makan ikan ngasih makan ikan sorry sama ngasih makan coral juga itu ya biar imbang untuk produk lainnya gimana pak untuk produk lainnya menyusul ya nanti akan segera saya review juga penggunaan bakteri dan produk-produk lainnya ya Hai bergantian ya Pak ya karena produknya banyak banget yang akan kita review kalau bakteri udah saya review ya Pak dan gunanya memang bagus banget just untuk cycling dan non-cycling tapi saranku sih lebih baik cycling untuk nompok bagaimana nompok ini juga bisa gunakan tiap hari 1-2 mili per 100 liter tapi nanti bergantian ya sekalian sama bakteri dan nompoknya barengan kalau sekarang kita fokus ke ini dulu ya guys ingat pokoknya penggunaan coral foodnya jangan banyak-banyak biar tidak Hai bledos sawarionnya alias bledos alga ya kontak lainnya disini juga ada tres elemen elemen tres elemen ini juga bisa digunakan tiap hari tapi saranku sih harus pakai tes kita kalau enggak nanti enggak bisa dikontrol ya Hai Oke yang lainnya menyusul ya dan ini disini juga ada SBC ASW nya juga belum aku pakai nanti nyusul ya guys ya ASW nya Oke cukup sekian untuk review penggunaan coral energy food jangan lupa tadi itu ketika pakai koran energy food matikan semua ya terutama we maker dan pompa kalau bisa dimatikan biar maksimal penyerapan makanan untuk koranya Nah untuk yang lain-lain eh kalau kora sih aku sarankan minimal pakai kipas kayak gini satu atau dua enggak papa yang penting ada kipasnya biar apa biar adem ya Om kalau enggak pakai kipas panas nanti suhunya mungkin panas apalagi sekarang Indonesia lagi panasnya gini ya Hai mungkin ada saran enggak dari teman-teman kira-kira koro apa yang mau ditambahkan di akurum ini ini pelan-pelan aja ya Om hehehe nambahnya enggak boleh langsung gusak gusuh atau kebanyakan langsung itu pengennya si SPS ya Om SPS di atas itu banyak gitu SPS yang atas kemudian sini LPS ini kemarin kebutuhan Hai karmati ya kakak lupa sih karmelatinya ambilai sekarang udah makar bagus Hai di warna hijaunya masih belum ngejereng ya berharap nanti penggunaan coral energy foodnya bisa mengejerengkan warnanya coral ini ya karang melati dan untuk yang jamur balonnya Alhamdulillah sudah nempel ya Om ya tapi belum maksimal jadi belum berani aku turunkan dari fleks ini kalau yang jamur ini kebawah arus ya Om satunya enggak tahu kemana ada Hai untuk ikan Alhamdulillah aman cuma yang Molly enggak tahu ini molinya kemana ya tiba-tiba kok menghilang apakah sedot pipa hatipa itu mungkin ada di bawah enggak tahu ya nanti kita cari Hai Oke gitu review penggunaan coral energy food sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye hai hai